I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the faintness If you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love Breaking news, Erik Thohir konfirmasi J.I.Z.S. akan dinaturalisasi demi perkuat Timnas Indonesia Erik Thohir konfirmasi J.I.Z.S. akan dinaturalisasi demi perkuat Timnas Indonesia Back tangguh dari Klub Liga Italia, Venezia, tersebut sudah memulai proses administrasi untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI I.Z.S. dinaturalisasi menjelang Piala Asia 2023 yang akan diikuti Timnas Indonesia pada Januari 2024 mendatang Erik Thohir memastikan bahwa proses administrasi untuk back tangguh berusia 23 tahun itu sudah dimulai J.I.Z.S. hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal Klub Venezia J.I.Z.S. akan kita proses untuk memperkuat merah putih di ajang internasional untuk Garuda mendunia kata Erik Thohir dalam keterangan tertulisnya, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023 Erik Thohir juga mengunggah pertemuan dirinya dengan I.Z.S. dalam akun Instagram pribadinya at Erik Thohir, pada Rabu, tanggal 6 September tahun 2023 dalam unggahan itu, back jangkung tersebut terlihat bersalaman dengan Erik dan berfoto bersama Erik menaruh keyakinan bahwa I.Z.S. merupakan jawaban untuk memperkuat pertahanan Timnas Indonesia apalagi usianya masih 23 tahun, I.Z.S. sebenarnya bisa membela Timnas Belanda namun lebih memilih berkarir bersama Timnas Indonesia di level internasional I.Z.S. masih berusia 23 tahun, karirnya sedang menuju puncak jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan akan insya Allah akan menambah kekuatan Timnas kita Tutur Erik I.Z.S. merupakan pemain kelahiran Mierlo, Belanda pada tanggal 2 Juni tahun 2000 Ia yang saat ini bermain di salah satu klub seri B Italia Venezia FC memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya Ia lahir di Belanda, di mana kedua orang tuanya tinggal J.Z.S. awal karir sepak bolanya dimulai ketika bergabung dengan klub amatir Belanda S.J. Braban I.Z.S. kemudian dilirik oleh PSV Eindhoven dan berlatih di akademi klub itu selama 5 tahun Setelah itu, ia bergabung dengan akademi VVV Venlo dan Helmholtz Sports pada 2014 Bertahan 2 tahun di klub tersebut, ia bergabung dengan klub Irste di isi lain, FC Eindhoven, dan bermain di tim akademi junior Dua tahun berselang, J.Z.S. dipromosikan ke tim utama FC Eindhoven dan melakoni total 57 penampilan sejak saat itu Dia pindah ke Gohead Eagles hingga awal musim 2023 dan pindah ke Liga Italia untuk memperkuat Venezia Yang mengontraknya hingga 2027 mendatang Profil J.I.Z.S. pemain terbaru yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia Back tengah versatil setinggi 190 cm Nama J.I.Z.S. menjadi kejutan pada Rabu, tanggal 6 September tahun 2023 Ketika ketum PSSI Erik Thohir menemuinya untuk membicarakan proses naturalisasi Ketum PSSI, Erik Thohir memberi kejutan dengan mendatangkan langsung pemain Venezia J.I.Z.S. pada Rabu Siangwip Awalnya, Erik memberi kisi-kisi dengan hanya menampilkan tampak belakang sang pemain Namun pada akhirnya Erik membuka identitas J.I.Z.S. dengan sebuah foto tampak depan Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal Indonesia J.I.Z.S. akan kita proses untuk memperkuat merah putih Di ajang internasional untuk Garuda Mendunia Kata Erik lewat keterangan tertulisnya, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023 Pemain keturunan Indonesia Belanda, J.I.Z.S.S. saat bergabung dengan Go Ahead Eagles yang bermain di Liga 2 Belanda J.I.Z.S. adalah pemain setinggi 190 cm berusia 23 tahun asal Belanda Ia disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta J.I.Z.S.S. mengawali karir di Akademi PSV Eindhoven Kemudian secara bergantian ia membela PSV Youth, VVV Youth dan Eindhoven Youth Hingga pada musim 2020, ia pindah ke Go Ahead Eagles Pada musim lalu, I.Z.S. bermain 32 kali di Go Ahead Eagles dengan raihan 1 gol di Eredise Mereka finis di peringkat ke-11 klasemen akhir Pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024 Kegemilangan I.Z.S.S. menarik perhatian klub seri B, Venezia untuk merekrutnya Kini ia telah mengoleksi 4 penampilan di seri B musim ini I.Z.S.S.S. masih berusia 23 tahun Karirnya sedang menuju puncak Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial Dan akan insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita Kata Erik Thohir Berdasarkan data dari Transfermark, J.I.Z.S.S. menjadi pemain versatil yang bisa dimainkan di beberapa posisi Dua posisi yang paling sering ia mainkan adalah back tengah dan gelandang bertahan Posisi lain yang juga pernah dimainkan adalah gelandang tengah, back kiri dan back kanan Berdasarkan rilis yang diterima bolasport.com, J.I.Z.S. juga dibidik oleh timnas Belanda Namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara Kabar ini tentu jadi berita baik dan sesuai dengan komitmen PSSI untuk mendatangkan pemain naturalisasi grade A Pernyataan tersebut pernah disampaikan oleh mantan anggota komite eksekutif, EXCO, PSSI, Hassani Abdul Ghani Sabar, Pak Erik, Erik Thohir, bersama STY, Sinta E Yong, sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa Ujar Hassani Abdul Ghani pada Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023 Lalu, dalam dua hari ini, selain J.I.Z.S. ada pula back swan si Siti Nathan Chuaon yang juga menyatakan kesediaannya membela timnas Indonesia Sinta E Yong panggil tiga nama lagi, ada tujuh pemain menuju debut timnas Indonesia termasuk Pilar Abroad Pelatih timnas Indonesia memanggil tiga nama lagi untuk memperkuat skuad Garuda melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday Timnas Indonesia bakal melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023 Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Untuk menghadapi Turkmenistan, Sinta E Yong memanggil 24 pemain Timnas Indonesia sudah memulai latihan di Surabaya pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023 Dari 24 pemain yang dipanggil, ada empat pemain yang mengalami cedera Mereka adalah Sain Patinama, Dimas Derajat, Jakob Sayuri, dan Yance Sayuri Untuk itu Sinta E Yong memanggil tiga pemain timnas U23 untuk memperkuat timnas Indonesia Ketiga pemain tersebut ialah Donitri Pamungkas, Alfeandra Dewanga, dan Zaki Asraf Dengan perubahan skuad timnas Indonesia itu, maka ada tujuh pemain menuju debut timnas Indonesia Donitri Pamungkas, Donitri Pamungkas belum mencatatkan menit bermain di timnas Indonesia Melansir dari transfer, ia hanya masuk skuad timnas Indonesia saat melawan Burundi pada dua laga FIFA Match Day Maret lalu Pemain sayap Persija Jakarta itu hanya duduk di bangku cadangan Zaki Asraf, sama seperti Donit Rai Zaku Asraf belum berkesempatan mencicipi menit bermain di timnas Indonesia Ia hanya masuk skuad dan berada dalam daftar pemain cadangan saat timnas Indonesia melawan Burundi pada FIFA Match Day Maret lalu Reza Pratama, keeper PSM Makassar itu baru masuk skuad timnas Indonesia saat melawan Palestina dan Argentina pada FIFA Match Day Juni tahun 2023 Akan tetapi ia tidak bermain dan ada di bangku cadangan Saat melawan Palestina, Sinta E Yong memainkan Syahrul Trisna Sementara saat melawan Argentina, Hernando Ari yang diturunkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu Sandy Wals, Sandy Wals belum juga mendapatkan debut di timnas Indonesia Saat timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina ia urung bermain lantaran cedera Wahyu Prasetyo, back PSIS Semarang itu memang layak dipanggil timnas Indonesia Ia cukup solid mengawal pertahanan PSIS Pemain yang dikenal sebagai Hult itu sudah mencatatkan 11 laga untuk Persib Rian Kurnia, Rian Kurnia mulai mendapatkan sorotan saat ia tampil apik bersama Persib Bandung di Liga 1, 2-0-2-3, 2-0-2-4 Sejauh ini mantan pemain Persikabo 1973 itu mencatatkan 9 laga dan sudah mencetak 1 gol untuk Persib Bandung Aji Kusuma, penyerang Persija Jakarta itu akhirnya mendapatkan kesempatan dipanggil Bersama Persija, mantan pemain Persibabalikpapan itu sudah mencatatkan 8 laga dengan 196 menit bermain Diam-diam strategi Sintae Yong untuk timnas Indonesia ternyata meniru negara-negara jawara, bikin supporter gagal paham Dalam beberapa tahun terakhir PSSI di era kepelatihan Sintae Yong mencoba mengumpulkan pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat timnas Garuda Sampai saat ini strategi yang diterapkan PSSI dan Sintae Yong itu sudah berhasil mendatangkan beberapa pemain berkelas Sebut saja nama-nama seperti Jordi Ahmad, Elkan Baknot, Sain Patinama, Sandi Wals, dan Rafael Struik Bukan tanpa hambatan, strategi mendatangkan pemain keturunan itu rupanya mendapatkan kritikan dari sejumlah kalangan Mereka menganggap PSSI sama saja merupakan talenta lokal yang ada di Indonesia Namun ternyata langkah yang dilakukan oleh PSSI tersebut bukanlah yang pertama kali di dunia sepak bola Ada beberapa negara yang akhirnya meraih prestasi bahkan menjadi juara piala dunia setelah memakai jasa pemain keturunan Indonesia adalah salah satu negara yang tergolong serat prestasi dalam sepak bola Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia gandrum akan sepak bola Saking seratnya prestasi timnas Indonesia mereka kesulitan meraih gelar juara piala AFF sampai saat ini Sebuah situasi yang sangat disayangkan mengingat piala AFF hanyalah turnamen regional antar negara di Asia Tenggara Guna mengatasi hal itu Indonesia mencoba menaturalisasi beberapa pemain keturunan Langkah serupa sebenarnya juga pernah dilakukan di era Christian Gonzalez, Beto Goncalves, Greg Nwokolo, dan lain-lain Tapi bedanya para pemain itu tidak memiliki darah Indonesia sama sekali Kehadiran mereka juga tetap tidak membuat Indonesia berprestasi di kancah internasional Strategi timnas Indonesia di era Sintaeyong tiru negara sukses naturalisasi di era Sintaeyong Lebih tersaring hanya pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia PSSI menyebutnya sebagai pemain keturunan kreta Apa yang dilakukan oleh PSSI ini ternyata berkaca dari negara-negara di belahan dunia lain Beberapa negara menggunakan pemain keturunan yang berkarir di luar negeri demi mendongkrak prestasi sepak bola mereka Sebut saja Maroko dengan 14 pemain keturunan di Piala Dunia 2022 Qatar Mereka menjelma menjadi sebuah negara yang berhasil tampil mengejutkan Bagaimana tidak karena negara teluk yang satu ini untuk pertama kalinya mampu lolos ke babak semifinal Prestasi itu tentu didapatkan oleh Maroko karena berhasil mendatangkan pemain bintang seperti Yassin Bono, Ahraf Hakimi, hingga Hakim Ziyech Mereka adalah pemain-pemain yang tidak lahir dan besar di Maroko melainkan negara lain seperti Kanada, Spanyol, dan Belanda Namun mereka sudi membela Maroko karena darah keturunan Negara asal Afrika itu tentu bisa menjadi contoh bahwa pemain keturunan bisa memberikan prestasi dalam sepak bola Jauh sebelum Maroko, ada Perancis yang juga berhasil berprestasi dengan para pemain keturunan Bahkan Perancis berhasil menjadi juara Piala Dunia pada edisi tahun 2018 lalu Prestasi itu didapatkan Les Blues dengan kekuatan beberapa pemain keturunannya seperti Zinedine Zidane, Kylian Mbappe, N'Golo Kante, hingga Paul Pogba yang memiliki darah Afrika Mereka juga akhirnya membawa Perancis berprestasi di Piala Dunia Di Asia Tenggara, ada Singapura yang juga sempat merasakan prestasi saat mereka berhasil meraih 4 kali Piala AFF Bedanya itu didapatkan oleh Singapura dengan deretan pemain naturalisasi tanpa adanya garis keturunan Namun 3 negara di atas bisa menjadi contoh bahwa pemain keturunan maupun naturalisasi bisa memberikan dampak yang baik Di Indonesia sendiri, prestasi perlahan mulai dirasakan oleh skuad Garuda Tim Asuhan Sintai Yong berhasil lolos kualifikasi-fikasi Piala Asia, menjuarai SEA Games, hingga memiliki banyak stok pemain muda berkualitas